Salam hormat, bertemu lagi kita dalam channel Liku Kehidupan. Hari ini tanggal 10 Februari tahun 2020 ramai yang terkejut dengan berita pemergian pelawak populer. Abam daripada kumpulan bocei kediamannya digombak pada pagi ismin. Kaka kepada pelawak populer Abam, Sarifah Norwahidah Syed Mohrezuan berkata adiknya itu merancang untuk menganjurkan majelis makan-makan bersama sanak saudara sebelum dia sakit. Menurut Sarifah Norwahidah, Abam atau nama penuhnya, Syed Umar Mohtar Syed Mohrezuan, 32 tahun telah membeli 5 kg siput sedut dan 5 kg sotong untuk majelis berkenaan. Dengan nada sebak, Sarifah Norwahidah berkata, majelis itu terhenti apabila Abam jatuh sakit, dua hari lalu. Dia teringin nak makan gulai siput sedut dengan keladi. Dia sudah beli siput sedut 5 kg dan sotong 5 kg. Dia kata kita nak makan ramai-ramai. Tapi disebabkan dia sakit, acara itu ditunda. Saya kata nantilah bila dah sihat kita buat semula. Dia kata dia tidak lalu makan. Itu sahaja yang dia tidak kesampaian nak makan. Katanya, biarlah masak banyak-banyak aku nak merata. Dia kata, nanti panggil semua. Bawa kmak sekali. Nanti aku masak, katanya lagi. Sarifah Norwahidah berkata, Pemergian Abam sangat dirasai oleh ahli keluarganya karena menyifatkan arwah sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Keluarga terasa kehilangan dia sangat-sangat. Sebab dia tidak pernah berkira. Cakaplah dengan dia bincang. Tapi dia tidak pernah berkira. Dia kata yang habis itu sudahlah. Ada rezeki yang akan datang. Jadi kalau apapun memang tidak ada masalah dengan dia. Saya rasa seperti hilang tempat bergantung dengan dia. Adik beradik banyak bergantung dengan dia. Apapun akan rujuk kepada dia. Dia kata ada masalah apa-apa bincang. Katanya lagi.